jadi ini video lanjutan videoku sebelumnya ya video sebelumnya kita membuat mal nah ini minimalnya udah siap selanjutnya kita akan membuat eh bemper untuk Hyundai karena ini ya atau Hyundai yang lainnya secara caranya sama aja kok Oke pertama-tama kita siapkan mirror glass mirror mirror glass ini kita oleskan merata ke seluruh bagian emal ini bagian dalamnya karena yang mau kita pakai yang bagian dalam ini kita oles Oke toles merata ini sebelumnya sudah saya kasih di scotlet atau les agar nantinya Hai bemper yang akan kita buat eh tidak melekat kuat ya Oke kita oleh seperti ini rata semua setelah kita oles kita diamkan usahakan dua atau tiga kali oleh saja ya setelah itu diamkan enggak usah dibersihkan biarin aja tipe-tipe uuuh 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 selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya seperti biasa resin dan katalis Oke kita siapkan resinnya katalisnya kira-kira aja kira-kira 5 tetes atau 6 tetes Oke Oke setelah kita mengaduknya kita oleskan merata ke bagian dalam mal ini ke seluruh bagian dalam mal ini pakai kuas dengan cepat saya sengaja mengaduknya sikit-sikit karena ini mudah mengering nanti kalau kurang kita aduk lagi ya Oke terus beri kuas kira-kira sampai dua lapisan Oke selamat menikmati setelah kita rasa sudah rata kita siapkan bahannya lagi mat atau serbuk kaca ya ini kita gunting aja sesuai bentuk pola daripada mal kita terserah sih kalau ini bentuknya mau kayak mana yang penting pada saat menempelkannya nanti bisa rapi oke nah kita totol-totol aja begini pakai kuas sambil di diberikan resin atau tonton sampai setelah ini selesai sampai dua lapisan atau tiga lapisan sarannya sih buat tiga lapis atau empat lapis lebih tebal lebih baik karena untuk kita pakai sendiri ya Oke jangan lupa kuasnya nanti setelah pemakaian langsung direndam pakai thinner sejak kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- nah sengaja saya potong videonya nah ini dia setelah kita kasihkan serbu kaca semuanya penampakannya seperti ini ini sudah kira-kira tiga lapis penampakannya seperti ini oke langsung aja kita bor ini pada video saya sebelumnya emarnya udah saya tandain semua nih ini yang nanti kedudukan ini untuk di mobil kita biar bisa rapi pemasangannya oke kita bor semua oke yang udah kita tanda-tandain ini kita bor semua sesuai dengan gambarnya nanti setelah kita bor kita mulai melepaskan dari malnya oke nah kita tinggal cabut begini sengaja pedianya saya persingkat karena durasinya terlalu panjang kita lepas nah ini sudah jadi ini bempernya nih ini nanti yang melekat di mobil kita nih nah yang ini nah yang ini nanti melekat di mobil kita ini ada sekoletnya masih nempel nih kita lepasin dulu nih ya kita cabut kita kupas nah nah ini ini dia nah ini dia nah ini nanti jangan lupa ini yang di tepi garis-garis ini dipotong dengan rapi bulu-bulunya dibuangin terus itu deh ini sudah siap nih tinggal langsung kita pasang di mobil kita pasang di mobil terus kita aplikasikan dengan body kit pios yang sudah kita beli atau kita siapkan sengaja buatnya ini separoh cuman mau ngambil kedudukannya untuk di mobil aja nih biar pemasangannya spesifikasi oleh tubuhabel leave-up karena malnya kita memakaikan bemper aslinya nanti ini pada pada saat pemasangannya dia langsung pas kok tinggal caplok gitu itu ada lubang baut-bautnya tuh tinggal kita pasangkan seperti semula Oke dan juga untuk mempersingkat waktu saya akan buat video setelah dipasang Oke nah ini dia yang kita buat kemarin yang yang warna putih itu adalah bempir yang kita buat sementara yang hitam yang saya bor ini adalah body kit pios yang saya beli sebenarnya bisa buat cuman saya mau mempersingkat waktu at makanya saya beli aja bodi kit pios ya cara menempelkannya kita selipkan serat kacanya di sini setelah itu kita kasihkan baut rangka baja oke nanti setelah kita kasih baut rangka baja kalau bisa bautnya ditukar pakai paku tembak Oke nah ini karena saya kerjanya sendiri rekamnya sendiri repot nah ini nah ini body kit pios yang saya beli nih Hai nah tinggal bor aja bautnya disini hai 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 tuh kita selipin serbuk kacanya di tengah nah Hai jadi pemasangannya kan bisa rapi karena kedudukannya seperti aslinya Nah ini diselipin disini Dimana yang Kira-kira kita pasang baut Oke Sampai jumpa Kembali kita siapkan resinnya Untuk kita teteskan Diantara Body kit bios ini Dengan bemper yang kita buat Oke Tinggal kita tuang-tuangkan aja Kita siram-siramkan aja itu Oke Baut tadi kalau bisa digerinda Kepalanya supaya tidak muncul Atau ditukar dengan paku tembak Oke Setelah kita aduk Kita tuangkan aja Seperti ini Tuangkan sampai dia kelihatan bening Oke Tinggal tuang Dan totol-totolkan pakai kuas Nanti bempernya kita lepas Kita tuang lagi Di bagian dalamnya Biar dia Biar dia Menyatu Setelah itu didiamkan Oke Nah tuang seperti ini Dan sebelah sana pun Seperti ini Oke Nanti saya akan Perlihatkan di bagian belakangnya Di bagian belakangnya Belumnya masih belum menyatu Karena Lobangnya kan Nah ini dia Setelah kita siramkan Dengan resin Nah ini Sebelah sini Nah ini Sudah saya siram Dan yang bagian belakang ini Karena kan Body kit pios itu Agak bersegi Sementara bemper kita Agak bulat Kita mengikuti Bentuk daripada Body kit pios tersebut Kita potong Yang ini Makanya Malnya saya buat Separoh Karena nanti Penyambungannya Di sini Oke Kita potong Kita potong Mengikuti Bentuk daripada Body kit Pios tersebut Nah kita gerinda aja nih Kita potong Setelah kita potong Nanti Kita lepaskan lagi Dari mobil Kita sambung Kita sambung dari dalam Menggunakan resin Nah ini Lobang ini Nanti kita sambung Pakai resin Oke Nah ini dia Sudah dipotong Nanti saya lepas Untuk persingkat waktu Saya lepas Dulu ini Nah ini Lobang seperti ini Tinggal kita tempelkan Dari dalam Oke Nah ini Oke saya lepaskan dulu Bempernya ini Untuk menyambung yang bagian belakang Menyambung yang bagian belakangnya Kita lepaskan dulu Karena Pemasangannya Cukup mudah kok Karena kedudukannya Udah pas Tinggal pasang-pasang Baut-bautnya Kita lepaskan Kita lepaskan Terima kasih telah menonton Nah ini dia bagian dalamnya Tinggal kita potong aja Yang sisanya Yang ini kita potong aja Biar enggak terlalu banyak Sisanya Kita cuma mau ngambil Kedudukannya Oke Bentuknya seperti ini Nah itu ada Lobang-lobang Nanti kita sambung Menggunakan resin Nah Nah yang ini Saya potong Nah itu yang putih-putih Diisi nanti dengan Resin ya Dituangkan aja Nah ini bagian dalam belakang Tinggal kita tempel Menggunakan Mat dan resin Nah kita tinggal tempel-tempel Begini aja Usahakan disini Agak tebal ya Karena disini Siku atau pertemuannya Disini Nah kita tempel Nah kita tempel Kita kasih Kita tuangkan resin Lagi disini Ditotol-totol Pakai kuas Buat kira-kira Empat Atau Lima lapis Enggak apa-apa kok Ini seginya Ini seginya disini Nah total-total Menggunakan resin Begini Nah Saya pakai Busa Aja kok Busa Karena kuas Sudah habis Pada keras Lupa ngerendamnya Tadi malam Nah ini Saya pakai Busa aja Nah Itu kelihatan nanti Mana yang udah nyatu Apa belum Itu nampak Kelihatan Kalau udah nyatu Dia kelihatan Bening Kalau masih putih-putih Itu belum Resinnya Belum resap Kedalam mat ya Usahakan dia Sampai bening Ngaduk resinnya Jangan banyak-banyak Itu ntar Cepat keras Nah total-total aja Nanti Dilapis lagi Dilapis lagi Sampai tebal Biarkan Mengering Semalaman Besok paginya Kita Kerjakan lagi Kita rapikan lagi Dari luar Oke Nah ini dia Ini sudah Saya kasih semua Di pertemuan Bagian belakangnya Sudah saya Tempelin semua Nah yang itu Sudut-sudut itu Sudah saya Masukin resin Semua Sudah dituang Dari dalam Sudah saya Tuangin semua Tinggal tuang Aja ke dalam Resinnya Disambungan itu Sudah siap Sudah siap nih Bempernya Tinggal kita Rapi-rapikan aja Sama kita Dempul Kita rapi-rapikan Oh ya Ini ada Kopong Ini kita Nanti Tempelkan Lagi Pakai Mat Nah ini Sudutnya Kita Gerinda Kita Amplas Dari luar Seperti ini Ini sudah Kering Di sudut Bagian dalam Sudah kita Kita kasih Mat Tinggal kita Amplas Sampai Dia berbentuk Bulat Kita Kira-kira aja Nah Tinggal kita Gerinda aja Nah Hasilnya Seperti ini Rapi kan Seperti ini Nah Tinggal kita Dempul Kita Cat Sudah Sudah selesai Oh ya Ada bagian bawah Tadi yang Kelihatan Berlubang Tinggal kita Tambahin Kotak Kardus Seperti ini Nanti Kita Setelah kita Pasang kardus Di lubang Ini Nanti Kita Kasih Lagi Dengan Resin Dan Mat Resin Ketalis Dan Mat Oke Karena Ada Sebagian File Video Saya Yang Hilang Saya Rasa Teman Sudah Mengerti Cara Pengerjaannya Yang Penting Pengerjaan Mal Ini Nah Ini Tinggal Kita Buat Kartus Seperti Ini Karena Bemper Body kit Pios Ini Lebih Besar Daripada Bemper Aslinya Maksudnya Lebih Lebar Sementara Bemper Yang Lama Kan Bentuknya Lebih Bulat Tinggal Kita Buat Mal Dari Kardus Begini Nanti Setelah Mal Selesai Tinggal Ditotol Totolin Pakai Mat Lagi PIS PIS Peng Las PIS Lak dan sebelahnya kita buat sama nah ini dia tinggal kita tempeli serbu kacanya di atas nanti kita kita totol-totoli dengan resin nah jadi dia bisa berbentuk seperti kartu sini nah ini tinggal kita totalin oke nah ini udah selesai tinggal kita cat ya kita dempul rapikan kita cat siap dipasang terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya Oke jangan lupa di subscribe ya nanti saya akan mengupdate lagi video pemasangan body kit bagian depannya ya menggunakan pios gen3 juga oke terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati